Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Pada hari ini saya akan coba membuat sebuah tutorial Analisis statis Menggunakan solidworks Jadi nanti saya akan mengaplikasikan Sebuah balok ini saya tarik dengan sekian beton Akan terjadi Stretch atau tiga dengan berapa Beton ya Baik kita langsung saja Disini saya menggunakan balok Kita akan tentukan materialnya Alloy steel Dan ukuran yang saya buat disini Ini ukuran 8mm x 16mm Dan panjangnya 70mm Kalau sudah Saya akan coba Masuk ke bagian Analisis statis Langsung masuk ke Study Dan disini saya Dalam general simulation Pilih statis ya Setelah itu Setelah itu Inginya Lepihan Satu Nah contohnya Nah kemudian Untuk Untuk Pertama saya akan coba Material Material Saya pilih Alloy steel Alloy steel Okay Alloy steel Udah ya Dengan nilai Yastray nya Setelah itu Setelah itu Ini kilometer Atau kita berada ya Pokoknya Kita sampai dulu Okay Kalau sudah di close Material sudah beres ya Kita langsung Masuk ke bagian Fix Fixture Fix Geometry Ya Nah Nanti patokan ini Yang sisi ini Ya Teman-teman Nah ini Okay Tentukan Fix geometry Kalau sudah di Okay Setelah itu Kita pilih Bagian External load Advisor Nah kita pilih Force Ini ya Nah ini kan Enggaknya kan Enggaknya tekan Kalau ke arah Arah sumbu X-min ya Kita Ubah ini Di bagian Reverse Direction Jadi Ini gaya Tarik Nah Satu ini Gayanya Saya coba Masukin 5000 Newton Ini Udah Pemilihan Force sudah Kita check Material sudah Fix sudah Ya Untuk Kumpulan Kemudian untuk Gayanya sudah Ini Kalau sudah Tiga Poin Ini Kita langsung Arans Study Oke Teman-teman Ini udah keluar ya Hasilnya Nanti kita coba Check Bagian Stress Stress Yang terjadi Berapa Tapi Saya akan Coba Di bagian Font Misses Ini Saya Edit Definisi Tidak 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 Susah Kita Buka Nah Ininya Saya pilih Ke RPA Tidak Kemudian Karena Ini Masih Di Hide Untuk Simulasi Simulasinya Atau Hasilnya Saya coba klikkan bagian Show Assault Ya Ini Untuk Kill Dari Maximum Material Steel Alloy Steel Tadi Ini Kemudian Aktual yang terjadi Nah Ini Masih Aman Ya Karena Masih Di bawah nilai Standar Material Kemudian Berapa Nilai Stress Ini Di Di Kanan Lagi Kemudian Di Bagian Pub Ini On Selected Entities nya Kemudian Pilih Harian ini Ya Dan Nanti Ubah The Dead Ini Yang Terjadi Di Bawah Ya oke kita ubah di bagian stress plotnya ini ke x normal jadi kita melihat tegangan di bagian sumber x standar mana berapa nanti di bagian visual hasil ini akan ubah-ubah jadi di x jadi tegangan pada sumber x nah kemudian saya sudah showkan untuk median max tegangan yang terjadi berapa dari paling kecil paling minimum itu 30 mpa dan 60 mpa itu yang terjadinya untuk bagian stress kemudian tadi kita coba ke bagian fun misis dan ini mengenai apakah ini patah atau tidak nah dulu kita mungkin pernah belajar ya mengenai tegangan garap tegangan dan dergangan kalau sudah melebihi strength itu si material kemungkinan kita bisa kembali ke posisi semulanya jadi jadi sudah sudah ada perhatian ya hati-hatinya kalau sudah melebihi ini dia patah jadi disadakan di bawah bagian nilai stress nah kemudian tadi kita sudah melihat ya dari material ini maksimumnya itu kan 60 600 600 mpa dan disini terjadinya 60 mpa jadi ini masih aman seperti itu ya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maafkan nanti saya coba share lagi atau buat lagi tutorial lanjutkan mengenai ini ya karena waktu sebenarnya cuma azan jadi saya coba tutup dulu operasi atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh